Meskipun hanya berijasa sekolah menengah pertama dan pengetahuannya menggunakan mesin LAS, Kadrianto Moko Agong, warga Bilalang Duak, Kecamatan Kota Membagu Utara, Sulawesi Utara, mampu berinovasi dan menciptakan mesin pemecah kemiri yang canggih. Mesin pemecah kemiri ini tercipta ketika Kadrianto melihat ibunya di rumah memecahkan kemiri secara manual, yakni hanya menggunakan tangan. Dari situlah Kadrianto timbul ide untuk membuat mesin pemecah kemiri yang dapat membantu ibunya, bahkan para petani di desanya agar lebih mudah dan cepat memisahkan kemiri dari cangkangnya. Untuk membuat mesin pemecah kemiri ini tidak alam mudah, Kadrianto membutuhkan waktu selama satu tahun, hingga akhirnya mesin ini dapat bekerja dengan baik dan mampu memecahkan kemiri satu ton per jam, dibandingkan dengan proses secara manual hanya 40 kg dalam satu malam. Sejauh ini alat pemecah kemiri yang diciptakan Kadrianto baru dibuat dalam dua ukuran saja, yaitu 80 x 80 meter hingga 85 x 85 meter, dengan harga 28 juta hingga 30 juta per unit. Selain dijual di Kota Membagu, mesin pemecah kemiri buatan Kadrianto telah dijual hingga ke Provinsi Gorontalo. Pertama, Pak, ibu dicapkan kemiri manual, Pak, kaki sendiri, ya kasihan. Jadi saya pikir bikin gilingan sampai-sampai, maka waktu, sampai jadi satu tahun lagi. Ini proses pembuatan. Berkat menciptakan mesin pemecah kemiri ini, Kadrianto mendapat piagam penghargaan dari pemerintah Kota Kota Membagu. Yang menjadi juara satu pada Innovative Government Award 2020. Kadrianto juga berharap agar mesin pemecah kemiri ini dapat membantu para petani untuk meringankan dan mempercepat proses pengolahan kemiri. Sehingga bisa mempersingkat waktu dan hasilnya dapat dijual di pasaran. Raman Rahim, Kompas TV Kota Membagu, Sulawesi Utara